Intro Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel yang paling Channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia Kami membahas tentang yang paling besar, paling tinggi, paling mahal, paling panjang, paling kaya, dan sebagainya Pada video kali ini guys, kami akan memberikan informasi yang pastinya sangat berharga untuk Anda semua Yaitu 10 stadion yang paling besar di Indonesia Yang pastinya bikin penasaran ya guys Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Terima kasih Di posisi ke 10 stadion terbesar di Indonesia ada Stadion Aji Lembut Stadion Aji Lembut adalah gelanggang stadion yang terletak di Kabupaten Kutai Ketanegara Provinsi Kalimantan Timur Indonesia Stadion ini berkapasitas 35.000 penonton guys Stadion ini dibangun sebagai sarana olahraga untuk fun di tahun 2008 Sebelumnya stadion ini bernama Stadion Tenggarong Madya atau Stadion Kudungga Kemudian pada tahun 2011 Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishak meresmikan stadion ini Sebagai Gor Aji Lembut Stadion ini mempunyai kapasitas yang lumayan besar guys Di posisi ke 9 ada Stadion Kanjuruhan Stadion Kanjuruhan adalah sebuah stadion sepak bola yang terletak di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia Kapasitasnya mencapai 30.000 penonton Stadion ini merupakan kandang Arema FC yang bermain di Liga 1 Dan Persekam Metro FC yang bermain di Liga 3 Nama stadion ini berasal dari Kerajaan Kanjuruhan Sebuah kerajaan bercorak Hindu yang didirikan pada abad ke-19 Dan diubah menjadi Stadion Kanjuruhan Disaster pada 2 Oktober 2022 Pasca kedatangan Presiden FIFA dan Menpora atau PSSI Di posisi ke 8 ada Stadion Glora Bandung Lautan Api Stadion Glora Bandung Lautan Api adalah stadion olahraga yang terletak di desa Ranca Numpang, Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung, Jawa Barat Stadion ini mempunyai kapasitas mencapai 38.000 penonton Stadion ini terletak di antara Jalan Tol, Purubalonyi, km 149, dan Bypass Soekarno-Hatta, Bandung Akses menuju stadion ini bisa melalui Jalan Tol khusus di km 149 Ruas Tol, Purubalonyi, dan jalan menuju Stasiun Cimekar dan Jalan Ranca Numpang Selanjutnya di posisi ke 7 Stadion terbesar di Indonesia ada Stadion Batakan Stadion Batakan yang dibangun di Kota Balikpapan tersebut merupakan stadion yang dirancang khusus untuk sepak bola Dengan kapasitas mencapai 40.000 tempat duduk Stadion ini saat ini menjadi kandang untuk Persiba Balikpapan Dan pastinya menjadi kebanggaan di daerah tersebut Selanjutnya di posisi ke 6 sebagai Stadion terbesar di Indonesia Ada di Papua, yaitu Stadion Utama Papua Bangkit Stadion Utama Papua Bangkit yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Stadion Harapan Merupakan sebuah stadion sepak bola yang terletak di Kompleks Olahraga Kampung Harapan Desa Nolok La, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Papua Stadion ini mempunyai kapasitas lebih dari 40.000 penonton Konstruksi dimulai pada akhir 2016 dan selesai pada Mei 2019 Stadion ini bukan milik Lukas NMB, tapi milik rakyat Papua Stadion yang menghadap ke Pegunungan Saiklov di utara dan Dano Sentani di selatan Dilengkapi dengan dekorasi khas Papua dan lampu eksterior berwarna yang menyala di malam hari Selanjutnya di posisi yang kelima ada Stadion Utama Riau Stadion Utama Riau adalah sebuah stadion serbaguna yang berlokasi di Pekanbaru Riau, Indonesia Dan stadion ini selesai pada tahun 2012 yang bisa menampung dengan kapasitas penonton sampai 44.000 Dan biayanya dikabarkan mencapai 1,18 triliun rupiah Stadion ini pun menjadi tempat penyegaraan kualifikasi kejuaraan AFC U22 tahun 2013 silam Stadion ini dipastikan menjadi salah satu stadion kebanggaan masyarakat di Riau Walaupun ada isu apabila stadion ini kurang terawat Di posisi keempat ada Stadion Gelora Bung Tomo Stadion Gelora Bung Tomo merupakan sebuah stadion serbaguna yang terletak di Surabaya, Indonesia Bagian dari kompleks gelanggang olahraga Surabaya Stadion ini diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2010 Seluruh kompleks olahraga sedang dibangun Stadion ini dipakai untuk pertandingan sepak bola Dan selanjutnya stadion ini menjadi salah satu stadion yang bisa menampung 46.806 penonton Setelah direnovasi guys Selanjutnya di posisi ketiga ada Stadion Utama Palaran Belokasi di Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur Stadion berkapasitas 67.075 penonton ini dibangun Pemprov Kaltim untuk menghadapi Fon Mirisnya kemudian stadion ini terlihat seperti terbengkalai Dan selama ini tidak pernah digunakan untuk menyelenggarakan event olahraga khususnya sepak bola Walaupun begitu, stadion ini menjadi salah satu stadion terbesar yang pernah dibangun di Indonesia sampai saat ini Selanjutnya di posisi kedua, stadion terbesar di Indonesia ada Stadion Utama Glora Bung Karno atau SUGBK Yang menjadi salah satu stadion yang masih eksis sampai sekarang Stadion Utama Glora Bung Karno atau SUGBK adalah stadion serbaguna yang merupakan bagian dari gelanggang olahraga Bung Karno di Jakarta Dan biasa digunakan sebagai markas tim nasional Indonesia Stadion dengan kapasitas 78.193 penonton tersebut dinamai untuk menghormati Presiden Sukarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia Lalu di posisi pertama ada Stadion Apa yang paling besar di Indonesia Dan ternyata jatuh pada Stadion Jakarta Internasional Stadion atau JIS Berdasarkan data yang dibuat oleh Stadion Database, Stadion Internasional Jakarta atau JIS Menjadi salah satu stadion terbesar saat ini di Indonesia Dimana diketahui apabila stadion ini bisa menampung sampai 82.000 orang Pembangunan stadion berkapasitas terbanyak di Indonesia ini sudah diresmikan pada tahun 2022 Jakarta Internasional Stadium adalah stadion sepak bola modern khusus milik pemerintah DKI Jakarta Yang letaknya di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara Itulah 10 stadion yang paling besar di Indonesia Pels yang paling di tahun 2023 Jangan lupa guys untuk subscribe channel kami Untuk mengikuti video menariknya akan kami publish setiap harinya Dan jangan lupa untuk berkomentar Terima kasih Terima kasih